Yang namanya nge-band pasti ada aja tantangannya. Selain urusan musik yang cukup teknikal, percikan friksi, sampai perseteruan antar member yang berujung ke urusan personal, dan berujung hiatus dalam waktu lama sampai akhirnya bubat. Tapi, ada angin segar yang baru aja bikin seantero dunia pecinta musik 90s bahagia. Tepatnya para pecinta musik Britpop. Yes, Galagher bersaudara yang udah sekitar 15 tahun gak akur, tiba-tiba ngumumin kalau Oasis secara resmi bakal reuni dan mulai jalanin tur di tahun 2025. Dengan clue dan gimmick-gimmick yang ditampilin di media sosial mereka sebelumnya. Nah, super friends ngomongin band yang bubar dan akhirnya epic comeback dengan ngadain konser reuni, bukan cuma dialami sama Oasis aja. Masih ada band-band lain yang pastinya menarik untuk kita bahas hanya di Super Facts. The Police The Police adalah salah satu band unik yang besar dan berpengaruh di era 80-an, tepatnya dimulai sejak tahun 1977. The Police digawangi oleh Sting, Stuart Copeland, Andy Summers, dan Henry Padovai. The Police pernah hiatus selama setahun dan balik lagi di tahun 1983 buat ngegarap album Synchronicity. Pada tahun 1986, The Police ngadain sebuah konser besar, tapi di tahun yang sama mereka juga bubar karena masalah internal yang kabarnya karena soal ego dan personal. Lalu soal Sting yang terlalu mendominasi juga jadi alasannya. Tahun 2007, akhirnya The Police comeback dengan konser reuni mereka yang terbilang sangat laris dipenuhi penonton yang ingin bernostalgia. Ketegangan antar personil udah berakhir, tapi sayangnya Sting bikin statement yang menyangkal kalau mereka bakal reuni lagi ke depannya. Bling 182 Persahabatan dua dekade dari tiga orang ini diakhiri dengan pemecatan Tom DeLonge. Di luar Bling 182, Tom memang sangat excited dan fokus di band lainnya, Angel and Airwaves. Gak cuma Tom, Mark dan Travis juga jalanin proyek lain mereka di Plus 44. Tahun 2005 adalah pertama kalinya Bling 182 resmi nyatain bubar. Lalu pada tahun 2009, Tom balik lagi untuk konser reuni di acara Grammy Awards. Lalu di tahun 2015, masalah internal mereka makin kacau dan mengharuskan Tom cabut lagi. Di tahun yang sama, Matt Skiba masuk gantiin Tom di Bling 182. Waktu berjalan, Mark harus menghadapi penyakit seriusnya di tahun 2021 dan akhirnya berhasil sembuh. Berita baik ini juga diikuti dengan Tom yang merilis lagu baru bareng Bling 182 di tahun 2022 berjudul Age. Lalu disempurnakan dengan euforia kalau akhirnya Bling 182 bakal reuni di tahun 2023 yang dimana dimulai dengan penampilan perdana mereka di festival tahunan Coachella. Reaching in the Machine bukan hanya sekedar band rap rock, hip metal, dan funk. Mereka adalah simbol perlawanan hits-hits albumnya yang penuh kritik sosial sejak awal tahun 90-an. Tahun 2000 adalah keputusan berat sang vokalis Zach Dallarocha yang harus memutusin cabut dari Reaching in the Machine karena persoalan prinsip dan visi. Waktu berjalan, Tom Morello, Tim Camerford, dan Brad Wilk pun jalan dengan side project mereka bersama mendiang Chris Cornell dengan nama Audioslave. Akhirnya, Zach balik lagi untuk reuni pada tahun 2007. Lalu karena masalah yang sama, Reaching in the Machine bubar lagi tahun 2011 yang kabarnya ditengarai oleh perbedaan pendapat soal musik antara Zach dan Tom Morello. Sejak cedera di atas panggung yang dialami Zach selang beberapa waktu, Brad Wilk membuat keputusan kalau Reaching in the Machine resmi untuk bubar lagi tepatnya di awal tahun 2024. Hancurnya formasi Guns N' Roses diketahui karena adanya perbedaan pendapat Slash dan Rose. Bahkan perbutan hak untuk Guns N' Roses yang ingin dipegang oleh Rose sampai ia menolak untuk naik ke atas panggung. Aksi panggung yang keren, lagu-lagu yang berhasil dinyanyikan, serta kemampuan bernyanyi yang memukau Axl menjadi kunci utama ketenaraan Guns N' Roses. Namun, ternyata sang vokalis dikenal egois, otoriter, dan pemarah oleh anggota band lainnya. Namun, di tahun 2016 akhirnya Guns N' Roses muncul lagi di Los Angeles dan sering ngadain tour keliling dunia hingga akhirnya ke Indonesia pada tahun 2018. Permasalahan internal coklat mutusin Kikan untuk cabut dari coklat. Keputusannya ini kabarnya karena dilemanya milih antara jadi seorang ibu atau vokalis band. Akhirnya Kikan resmi cabut dari coklat tahun 2010. Nggak lama setelah Kikan, Ervin sang drummer juga ikut cabut. Perlu digarisbawahi, coklat nggak pernah resmi nyatain bubar. Di tahun 2022, coklat membagikan video teaser bakal comeback dengan formasi awal Kikan pada vokal dan Ervin pada posisi drum. Nah, walaupun banyak band yang berseteru, namun akhirnya mereka dapat berkompromi dan bernamai juga. Menurut lo, siapa lagi musisi yang pernah berseteru hebat tapi akhirnya baikan lagi? Tulis di kolom komen dong. Terima kasih telah menonton!